Halo kawan magista, berada di peringkat teratas terkadang membuat seorang atlet menjadi jumawan dan bertingkah arogan di depan lawannya saat berada di lapangan. Seperti halnya legenda hidup bulu tangkis Li Chong Wei, atlet yang memiliki rekor sebagai peringkat 1 BWF terlama yaitu selama 367 minggu ini memang memiliki skill di atas rata-rata. Tak heran, terkadang dirinya merasa jumawa melawan atlet-atlet bulu tangkis lainnya, seperti beberapa momen berikut ini. Jalan Santai VS Yu Igarasi Li Chong Wei terkenal dengan refleks dan kecepatannya yang luar biasa. Nah bayangin nih, gimana jadinya kalau kamu harus menghadapi Li Chong Wei di lapangan? Bisa jadi seperti yang dialami oleh pebulu tangkis asal Jepang Yu Igarasi. Bertemu di ajang Sudirman Cup tahun 2017, Li Chong Wei menjadikan Yu Igarasi yang saat itu berperingkat 102 dunia sebagai bulan-bulanannya. Li tidak hanya membuat Igarasi kerepotan, tetapi dia juga seakan-akan mengecek atlet Jepang tersebut. Bagaimana tidak, diberi bola tinggi oleh lawannya, Li hanya jalan santai ke belakang sambil menatap sinis lawannya itu. Mungkin karena Li yang terlalu cepat ya, jadinya santai aja mengembalikan bola lawan. Tapi tidak hanya itu sih, di tahun yang sama, aksi arogan Datuk Li Chong Wei kembali kita temukan saat berhadapan dengan Son Wan Ho dalam gelaran Dubai World Super Series Final 2017. Meskipun tertinggal jauh, tetapi Li tidak lantas kehilangan kelihayanya. Pria yang sepanjang karirnya sudah 14 kali menjuarai ajang Super Series ini, mampu membuat lawan serta penonton di lapangan takjub. Dimana dia mampu mengembalikan bola lawan dengan cara akrobatik yang menyulitkan. Memang karena skillnya yang luar biasa atau sekedar ingin mempermainkan lawan ya? Tetapi sebaik-baiknya skill, yang namanya perlombaan pasti ada menang dan juga kalah. Li Chong Wei yang didapuk sebagai peraih gelar juara terbanyak, dengan 69 kali mampu meraih emas, ia pun pernah takluk dari lawannya. Kembali dalam pertandingan melawan Son Wan Ho, Li yang tertinggal cukup jauh dengan sang lawan seakan ingin segera mengakhiri pertandingan. Entah karena sudah lelah atau bagaimana, bola pengembalian Son Wan Ho yang seharusnya masih bisa dikejar hanya dilihat saja oleh Li Chong Wei. Lucunya, wasit saat itu menyatakan bola keluar, tapi mungkin karena sudah lelah atau bagaimana, Li ini memilih menyerahkan kemenangan kepada lawan. Bisa jadi itu memang karma buat Li ya, saat melawan Bridge Leverdesk di ajang Badminton World Championship 2017, dia kembali harus tunduk kepada lawannya itu. Namun, Li yang tampil impresif dan terkenal memiliki pertahanan yang solid pun, mampu ditaklukkan oleh Bridge Leverdesk. Bahkan, Leverdesk terlihat begitu bangganya karena mampu mengalahkan pemain Malaysia itu. Li Chong Wei, meskipun memiliki skill super, tapi dirinya bukanlah manusia super. Dirinya bahkan pernah dilarang bertanding selama 8 bulan oleh Badminton World Federation. Li di Bennett karena ketahuan menggunakan obat corticosteroid sebagai doping untuk mengurangi cedera saat bertanding. Meski sempat di Bennett, dia mampu comeback dengan gemilang. Apalagi dia mampu menjuarai French Open di tahun selanjutnya. Dia juga menjuarai China Open di tahun 2015. Hal itu menjadikan Li Chong Wei sebagai pemain dengan gelar superseries telengkap. Danca. Terima kasih telah menonton!